Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita mau sharing menu makan siang kita, yaitu jamur balado dan tumisan sawi putih. Ini emang kelihatannya sederhana banget, tapi kalau soal rasa, gak usah diragukan lagi ya. Ini enak banget, dan tentunya harganya murah. Oke, langsung aja kita simak bahan dan cara pembuatannya. Pertama, kita mau masak jamur baladonya terlebih dahulu, dan tentu saja bahannya disini ada jamur tiram, sebanyak 1 oz. Dan untuk bumbu baladonya, disini kita ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit, tomat, daun bawang, dan daun jeruk. Masukkan jamur, dan rebus kurang lebih selama 5 menit. Masuk ke tahap pemasakan, pertama, panaskan air buat ngerebus jamurnya. Tujuan perebusan disini, buat ngilangin bau lango atau bau yang kurang enak dari si jamur. Dan setelah 5 menit, kalian bisa langsung angkat dan tiriskan. Perat jamur buat ngurangin kandungan airnya, lalu suir-suir. Dan ini dia hasil suirannya. Tahap berikutnya, potong daun bawang. Sebelum bumbunya diulek, seperti biasa, kita kasih dulu sedikit garam. Kemudian, ulek bumbunya. Uleknya, gak perlu terlalu halus. Lalu, tambahin potongan tomat. Ulek kembali. Bumbunya udah siap, dan langsung aja kita masak. Nyalain meji kom, dan panasin minyak. Setelah minyaknya panas, masukin bumbu, lalu tumis sampai harum dan mateng. Setelah bumbu mateng, lalu tambahin daun jeruk, dan irisan daun bawang. Kemudian, aduk rata. Masukin suiran jamur. Aduk rata, sampai bumbu dan jamur menyatu. Kemudian, tutup rice cooker, buat lebih matengin jamurnya. Di sini, kita lupa buat medioin, pas tadi ngasih bumbu-bumbunya. Bumbunya terdiri dari gula pasir, garam, dan kaldu bubuk. Seudah dimasak beberapa menit, jamur baladoknya udah mateng. Dan for your info, di sini kita beli jamur tiramnya ini, sebanyak 1 oz, seharga Rp 2.500. Murah, kan? Selanjutnya, angkat dan taruh di mangkok. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut aja ke masakan berikutnya. Menu masakan berikutnya, yaitu tumisan sawi putih. Ini emang keliatannya sederhana banget, tapi rasanya enak dan menyehatkan. Bahannya ada 5 halai sawi putih yang udah kita potong dan cuci, lalu ada bawang putih, dan daun bawang. Langkah berikutnya, iris tipis bawang putih. Potong kecil daun bawang. Nyalain meji kom, dan panasin minyak. Setelah minyaknya panas, masukin bawang-bawangan, tumis sampai harum, kemudian tutup meji kom, biar matangnya lebih cepat. Cek tumisan bawangnya. Kalau tumisan bawang-bawangnya udah mateng, langsung aja masukin soy putihnya. Aduk rata agar bawang dan sawi menyatu. lalu tutup meji kom, biar lebih gampang matengnya. Tambahin bumbu, yaitu gula pasir, garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Aduk rata agar bumbu dan sawi lebih menyatu. Terakhir, masukin irisan daun bawang. Aduk rata, dan jadi deh tumisan sawi putihnya. Kemudian angkat dan sajikan di piring. Tinggal disajiin deh sama jamur baladonya. Dan ini dia hasil masakan kita hari ini, yaitu ada jamur balado, tumisan sawi putih, ada kerupuk tahu sebagai pelengkapnya, dan nggak lupa ada nasi putihnya. Buat bikin dua menu masakan ini, kalian nggak perlu ngeluarin uang yang banyak, karena bahan bakunya murah banget. Jamur tiram, kita beli satu ounce, seharga Rp 2.500, dan sawi putih, seharga Rp 2.500 juga, tapi itu udah satu buah, dan di resep ini, kita cuma perlu lima helai sawi putih. Dan masakan ini, bisa kita nikmati buat 2-3 orang. Lebih hemat kan? Oke, kita langsung aja cicip, dan review sedikit rasanya ya. Buat jamurnya, rasanya ada pedas, sedikit manis, dan teksturnya agak kenyal. Buat sawi putihnya, rasanya enak, seger, dan ringan, karena kita pakai bumbunya pun yang simple. Oke, segitu aja video kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video step kita yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.